Halo semuanya, ini adalah tablet yang saya dapatkan di Shopee dengan harga cuma Rp 700.000 Ini adalah Nextbooks RS 8A, 8 inch quad core Android tablet Ini tablet saya dapatkan Rp 700.000 Nah, kalau kalian penasaran, pengen beli produknya, langsung aja cek di link deskripsi Nah, kalau kalian penasaran dengan tablet ini, yuk kita unboxing produknya Tapi sebelum itu kita lihat dulu boxnya Ini boxnya tampilannya seperti ini Di sebelah kiri, kosong Kanan juga kosong Dan di bagian belakangnya, ada beberapa speknya Yaitu, ini menggunakan 8 inch high resolution 800 x 10280 IPS touchscreen, oke Quad core processor Kamera depannya 0,3MP Kamera belakangnya 2MP Di sini storage-nya kita dapat 16GB Dan bisa di expand sampai 128GB Dan RAM-nya 1GB dengan tipe DDR3L Oke, baterainya bisa bertahan sampai 6 jam Di sini dapat jaringannya ada Wi-Fi Dan ada 3-axis G-sensor Untuk Bluetooth-nya versi jadul ya, versi 4 Oke, ini dimensinya lebih detail lagi Yuk, kita langsung aja unboxing produknya Oh ya, ini nggak ada kartu SIM ya Jadi ini tablet only Ini cocok banget buat adiah Pupu kalian yang masih main handphone Atau nggak punya anak yang sering main handphone kalian Saya sarankan kasih tablet Karena kalau handphone kalian mahal Terus dibanting kan kasihan banget Mending tablet murah-murah dibanting Ya mungkin dibiarkan pakai sampai rusak Oke, kita lihat dulu kualitasnya Kualitasnya apakah di atas brand lokal Atau standar aja ya Ntar kita cek Karena kalau brand lokal Nah, harganya kemarin 1 juta aja ya Itu RAM-nya 3GB Kalau ini RAM-nya cuma 1GB aja 700 ribu Tepatnya ini harganya 699 ribu Kena ongkir Di Sopi lagi 1 ribu, 700 ribu jadinya Karena dapat gratis ongkir Cuma ada sisa ongkir gitu ya Oke, ini tabletnya Kita taruh dulu Dan di dalamnya Berapa aja nih Oh, dapat soket seperti ini Ini butuhnya kayak gini ya Jadi Aneh aja sih Biasanya kan kebuka gitu Ini butuhnya kayak gini aja Oke, gitu aja ya Kosong dah Nggak dapat buku-bukuan lagi Dan ini dia Adapter charger-nya Untuk Charger-nya ini ORI-nya ya Bukan palsu nih ORI maksudnya dari bawaannya kayaknya Ini terasa berat dikit Dengan output di 5V 2A Lighter nggak? Iya Terus kabel data Micro USB Dapet nih Adap Colokan listrik Biar bisa Nyolokin di rumah Oke, untuk tabletnya Ini bodinya Nggak kerompong gitu Bodinya Uni body juga Di sini ada segel Jadi ini baterai tanam gitu ya Kita cek dulu lah Tombol-tombolnya Di sebelah kanan ada Tombol power Volume up and down Dan di bagian atasnya Ada secondary microphone Kelihatan nggak? Dan di sini ada Lubang charger Lubang memory Micro SD Lubang cek audio Dan Kosong-kosong Nah, kalau Perangkat mobile Kalau di atas Colok-colokannya itu Biasanya pembuatannya Lebih murah ya Nah, kalau di bawah itu Biasanya lebih mahal Pembuatannya Ini sih biasanya Oke, kita langsung aja hidupkan Tablet murah ini Tapi dari Body Dan Beratnya itu Kokoh banget Ketimbang Brand lokal gitu ya Jadi ini kayak Padet gitu lah Dan dibanting pun Kayaknya lebih kuat Karena ini lim-limanya Juga kuatnya Kemarin saya beli Tablet Oh, ini Lim tablet lokal Dibanting-banting Sama anak saya Sudah lepas Gini Next book Cocok banget nih Dan di sini ada Kamera ya Jadi pakai zoom Itu masih bisa Cuma ini sayangnya Nggak ada Kartu SIM Jadi kalau kalian Pakai ya Pakai Wi-Fi only aja Oke, ini sudah hidup Nah, pastikan Kalau kalian beli Electronic gadget Seperti ini Ini kan Garansi resmi ya Saya sarankan Buat Cek seharian Cek betul-betul Nanti kalau sudah oke Baru Kirimkan uang kalian Di Shopee Jadi tinggal klik Oke ya Nah, kalau belum oke Kan bisa di Retour Kita tes dulu ya Tes game Terus Install Antutu Basemak Kalau bisa Tesnya mungkin Game Free Fire Atau nggak Mobile Legends Oke Ntar saya balik lagi Yo Kita balik lagi Dan ini adalah tampilan Tab yang harganya 700 ribu Dan menurut saya sih Ini Ya Lumayan ya Lumayan Kalau nggak dipakai Main game Tadi saya tes main game Terasa Nge-frips Nggak tahu juga sih Apa gara-gara Presesornya Sudah panas Atau ini seri Presesornya jadul Jadi kalau pakai Main game lama Dia bakalan nge-freeze Nah Disini langsung aja Kita cek Setelan Kita cek tentang Tabletnya Disini versi Androidnya jadul Di Nougat Terus Di keamanannya Ini Agustus 2017 Jadi emang Tab jadul Dan Kita cek lagi Penyimpanan Penyimpanan disini 16GB Dan terpakai 3GB Dan sisanya Lagi 9GB Dan kita cek Lagi yang lain Yaitu Memory Memorinya Sisa lagi Dikit ya Udah kepake 700MB Hampir 800MB Dan sisanya Lagi 200MB Kebayangkan Oke Kita Langsung aja Cek Menggunakan Aplikasi Yaitu Aida Bocek Hardware Dan software Dari HP ini Oke bukan Tab ini Maksudnya Disini Model perangkatnya Adalah Netbooks Ares Ares 8A Tablet Dan pembuatnya Dari Yifang Ini tablet dari Cina ya Ini RAM nya 1GB Dengan tipe Jadul Yaitu DDR3L Dan RAM nya Sisanya Lagi 400MB Kalau disini ya Dan kepake 980 RAM totalnya 900 Kepake Tersedia Lagi 400MB Dan Internal storage nya 16GB Oke Kita lanjut Disini Model SOC nya Ini saya Jarang sih Kayak Mediatek Itu ya Mungkin ya Alwinner A64 Ini ya Ketak 4X ARM Cortex A53 Dengan Clock Speed nya Di 1,3GHz Ini Fabrikasinya 40nm Oke Oke Saya Lupa cek Padahal panas ya Rasanya 40nm Biasanya 28nm Ini 40nm Oke Oke Rasa panas ya Tadi memang panas Jadi saya tes game Mobile Legends Rasa nge-verse itu Dan disini Ukuran layarnya 8 inch Dengan Kelapan layarnya Kecil Yaitu 189 PPI Jadi Kemarin sama Papa XP3 Menang Papa XP3 Dan disini Menggunakan Mali 400MP Untuk GPU Dan Kita cek lagi Yang lain Baterai nya 4000mAh Kalau Kapasitas yang dilaporkan Android sih 2850mAh Tapi Kapasitas Database nya 4000mAh Oke 2G Android nya Now good Kurang cerah Mungkin Nah Ini baru cerah Android now good Kameranya Kamera Ini Isinkan Sikan dulu Kamera Belakang Kamera depan Hampir sama Disini Padahal Kalau Di Penjualannya Itu beda Yaitu Kameranya Kamera Belakanya 2MP Kalau disini 1,9 1,9 Oh ya Kamera depannya Yang beda 2,3MP Kalau disini Deteknya sama 1,9MP Oke Kita lanjut Buat tes Antutu Basemart Antutu Skornya Ya Cuma 33.000 Disini Mengapa Kecil Mestinya Skornya 40.000 Karena Skor GPU Nya Nggak Kedetek Mungkin Ya Harus Pake Antutu Yang Lama Cuma Saya Nggak Punya Disini Skor CPU 16.000 Memorinya 11.000 Dan UX 5.000 Perangkat Saya Oke Ini Lebih Detailnya Kita Coba Tes Layarnya Ini Sudah 5 Sentuhan Jadi Enak Dipake Cuma Dari Processor Emang Jadul Banget 40 Nanometer Oke Lanjut Kita Tes Game Aje Kita Cek Sensor Oke Sensor Ini Dan Banyak Minusnya Seperti Sensor Jarak Dekat Hilang Juga Manetic Juga Hilang Sensor Cahaya Juga Hilang Jadi Sisa Ini Aje Oke Kita Lanjut Buat Tes Game Mobile Legend Baru Kita Lanjut Ke Game Free Fire Yo Balik lagi Dengan Gaget Max Disini Dan Disini Langsung Tes Game Free Fire Game Mobile Legend Terpaksa Saya Hapus Ya Karena Dari Kemarin Saya Testing Itu Gak Bisa Masuk Ke Gamenya Nah Jadi Saya Uinstall Itu Dan Coba Main Game Ini Canta Bisa Jadi Game Mobile Legend Gak Bisa Sengkasi Juga Sengkasi Main App Mungkin Ya Dan Kayaknya Memorinya Penuh Kalau Tadi Saya Cek Di Background Itu Katanya Memorinya Penuh Jadi Ya Mau Gimana Lagi Jadi Tes Ini Aja Game Memory Not Enough Jadi Speknya Kaya Kentang Banget Gitu Ya Mungkin Main Game Pou Aja Bisa Ini Coba Tes Game Free Fire Moga Jalan Aja Sih Karena Kemarin Saya Bahasa P400 Ribuan Aja Bisa Game Free Fire Masa Ini Gak Bisa Sih Tapi Lemah Masuk Ini Sumpah Padahal Dari Build Quality Cakep Cuma Dari Dalemannya Emang Gak Recommended Banget Sih Nih Gak Usah Masuk Lagi Oke Kita Tunggu Dulu Masuk Tapi Ini Lama Lama Masuk Biasa Cepet Sih Kalau Game Free Fire Sama Saya Coba Sih Cepet Ini Lama Masuk Game Lobby Lama Ini Jalan-Jalan Lagi Stuck Kita Tunggu Ya Oke Disini Game nya Sudah Masuk Kalau Kalian Denger Suara Itu Dia Sudah Terjun Cuma Ini Stuck Disini Jadi Gak Bisa Main Game Free Fire Di Kalian Jadi Kalau Punya Yang Sudah Bisa Bermain Game Ini Gak Bisa Main Game Nah Ini Masuk Ya Nge-lag Banget Loh Sumpah Waduh Waduh Padahal Ini Saya Install Cuma Antutu Basemart Aida Game Free Fire Sama Pou Nah Ini Gak Bisa Jalankan Ini Bukan Jaringan Saya Lelet Ini Gak Beneran Gak Bisa Jalan Tutup Aplikasi Oke Tutup Bajalah Gak Bisa Tentang Tutup Pun Gak Mau Kesentuh Sudah Tutup Kasian Banget Tab Jadi Menurut Saya Sini Gak Rekomen Banget Buat Main Game Jadi Ya Mungkin Main Game Pou Baru Bisa Ya Tapi Sayang Banget Harganya Lumayan Mahal 700 699 Jadi 700 Ya Nah Main Full Baru Lancar Ya Nah Lancar Kan Suruh Mandi Mandi Dulu Oke Nih Kayak gini Baru Lancar Kalau Main Game Omelain Itu Gak Begitu Lancar Cakep Cakep Bisa Main Game Pool Tidu Lancar Ya Lancar Tidu Hold Test Test Enak Main Game Jadi Emang Gak Cocok Banget Dikasih Anak Yang Emang Sudah Jago Main Game 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 Coba Kita Nonton Youtube Apakah Bisa Ya Buka Youtube Lumayan Lama Ini Jaringan Internet Saya Sudah Ganti Sudah Pake Biznet Lebih Kenceng Jadi Kalau Hapenya Emang Lola Ya Lola Bukan Jaringan Internet Kita Coba Ini Buka Iklan Snack Video Lampat Baru Muter Nah Ini Kalau Pakai Nonton Youtube Dan Pakai Nonton Youtube Pun Terasa Panas Di Bagian Belakang Gimana Besar Ya Kayak Gini Ya Nampil Lain Kalau Nonton Youtube Tadi Buka Kayak Youtube Aja Udah Jadi Nggak Enak Banget Sih Kita Coba Ini Tonton Anak Saya Sini Jadi Loading Gitu Loh Ya Gitu Aja Lah Testing Kita Lanjut Testing Kameranya Untuk Kamera Jangan Diharapkan Lagi Burap Kameranya Aduh Aduh Ini kamera Depannya Butek Masih Bagusan Itel Sih Kita Tes Kamera Butek Juga Itel Kok Bagus Ya Itel A26 Kemarin Bagus Kameranya Ya Mungkin Segitu Dulu Video Gajen Kali Ini Tentang HP Tem Murah Tapi Emang Murahan Banget Terus Main game Juga Gak Bisa Game Prefire Mobile Legend Bisa Masuk Aja Cuma Gak Bisa Kemen Lobby Nya Gak Bisa Terus Main Game Puh Lancar Nonton Youtube Agak Ada Tersendak Tersendak Kayak FPS Drop Jaringannya Oke Mungkin Dari Tabnya Udah Gak Kuat Oke Mungkin Ini Cocok Harganya 300.000 600.000 Kemahal Mungkin Nanti Penjualan Bisa Lihat Video Saya Harganya Turun Jadi 300.000 Baru Worth It Kalau 600.000 Ada Kemarin Dibahas Sama Ematec Yaitu Paper Cos Lupa Saya Namanya Nanti Coba Saya Beli Itu Bagus Rami 3GB Dapat Dengan Agar 700.000 Ntar Saya Belilah Produknya Buat Testing Game Refire PUBG Mobile Oke Segitu Dulu Video Game Max Hali Ini Sampai Jumpa Di Video Lain Yop Sampai 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 Sampai